Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo founders people, balik lagi dalam konten youtube kita Kali ini tidak ada dripper di tempat kita Tapi kalau kalian lihat sendiri, di depan kalian ini Kita ada macam-macam drip bag Yang pertama kali adalah drip bag yang kayak gini Ini yang kayak jadul banget, bentuknya kotak Dan kalian bisa temuin dimana-mana Kalau kalian beli drip bag coffee Dan yang terbaru, yang lebih advance dan lebih mahal Ada dua ini, yang satu ini Fedora drip bag Yang karena bentuknya kayak topi Fedora Kalau kalian lihat sendiri seperti yang ini Dan yang kedua adalah drip bag yang namanya Hario My Cafe Drip Filter Kenapa drip bag lagi populer banget? Karena kepraktisannya Dan waktu itu di ICC League Jakarta Mas Andrera Harja juara satu ICC League di Jakarta Menggunakan drip bag Dan saya juga merasa kayaknya trend ini bakal ini banget ya Kayak bakal membooming banget karena Makin banyak homebrewers yang ngopi di luar Ngonten ngambil ngopi Kalau mereka lagi healing atau jalan-jalan keluar Dan di depan saya ini menurut saya adalah dua drip bag terbaik Karena satunya bentuknya cone Tapi bahannya masih kayak istilah kata non woven Dan yang kedua adalah drip bag Fedora ini Dia berbahannya istilah kata apa ya Masih kertas sih Keunggulannya apa? Yaitu satu keunggulannya Kalau kayak gini Kadang-kadang kalau misalkan server atau gelas kamu lebar Dia pasti akan kalian harus bukanya lebih lebar lagi Dan itu dia nggak bulat Sementara di sini Kita di founders ini Kita lagi kedatengan ini nih Tuh dia ada stand-nya Jadi kalian nggak usah khawatir Bentuk gelas kayak apapun masih bisa untuk dihentikan Kurang lebih gitu Terus kalau yang ini punya keunggulan adalah Ya dia karena Fedora ya Jadi bentuknya flat Terus paper Dan dia ada stand-nya seperti ini Nanti kita bakal lihat dia kira-kira bakal tahan atau nggak Kenapa namanya Fedora Kalau kalau dibalik kayaknya topi Hari ini kita akan nyeduh kopi Dua kopi dari Costa Rica Ini maksudnya dari kopi yang sama Kita akan nyeduh Yo jadi hari ini kita akan Ngebru kopi Costa Rica ke net Yaitu atau Mozart Costa Rica ke net Mozart Dari Varietasnya Katura Reginnya Tarasu Dari CPI Coffee Partner Indonesia Teman dari teman Bu Resi Makasih maha guru Bu Resi Buat kopinya Kita bakal nyobain Kurang lebih kayak deran daunnya gimana Atau hasilnya kayak gimana Dengan resep yang sama Dan kurang lebih TBT-nya pasti berbeda Karena dua-dua ini punya material yang berbeda Ya kita coba ya Terima kasih telah menonton! Ya jadi TBT-nya hampir sama Yaitu di Jadi di sini 148 Di sini 145 Kalau kita bandingin ya Dari segi aroma atau color-nya sih Hampir sama Terus Dari aroma yang ini Dia lebih ke rafeloral Terus kalau yang ini Oke jadi kalau yang dari Fedora ini Dia kayak ada bau kepepernya sedikit Tapi setelah kita goyang-goyang Ini lebih ke Lucunya dia lebih ke arah ini ya Kayak lebih ke arah buah-buahan Yang kayak Ripe fruit Kayak dark fruit sweetness gitu Sementara kalau yang dari drip bag yang hari jauh ini Dia lebih ke arah Bunga? Bunga banget Jadi kalau kalian secara aroma Kualitasnya yang mana Kalau saya sih Saya lebih milih yang Hario My Cafe Drip ini Sementara kalau yang di sini Dia lebih mungkin ke buah-buahan gitu ya Dan kayaknya sih Kalau saya saranin sih Kayaknya mesti diperibat dulu Karena ini bahannya paper filter ya Kurang lebih kayak gitu Sekarang kita Truth adalah taste-taste Kita akan coba Sekarang kita nyobain yang dari drip bag yang ini Nyobain dari drip bag yang ini Ya tactile-nya juga smooth Terus Tapi di tengah ini ada kosong ya Terus saya nanti Bakal cobain juga dari yang ini Nah Nah Tapi kalau dari segi flavor Ini yang lucu ya Jadi kayak yang Fedora drip bag ini Dia lebih mirip lagi dengan Apa? Dia akan lebih mirip lagi dengan Itu Setelah kata Lebih mirip dengan Filter coffee pada umumnya Gitu Lebih mirip kalau kalian pakai Drip bagi filter Terus ada filter filter Ini lebih mirip Sementara kalau yang ini Dia lebih mirip Kayak kalian pakai dripper Tapi dengan non-woven paper Walaupun secara aromasi Wow banget Analisanya sementara Adalah karena dia non-woven ya Jadi dia akan Istilah kata Mengekstraksi oilnya Lebih banyak Dibandingkan yang Paper filter seperti ini Cuman kalau dari segi Rasa Kayaknya untuknya Fedora ini Saya akan Pre-wet dulu Gitu Intermal quality Kayaknya kalau Lebih bisa diulik lagi Ya di Fedora ini sih Karena lebih mirip banget Kalau kalian pengen Bawa dripper Terus kasih paper filter Ini lebih praktis Harganya kurang lebih In term of cost Gak jauh beda Satu di Rp4.500 Satu lagi di Rp4.000 Kurang lebih Kayak gitu Tapi kalau saya boleh milih Sementara saya beratnya Ke Fedora Drip bag ini Kalau yang ini Kalian pengen Drip view Menurut saya sih Enggak ya Karena mirip-mirip Kayak gini Tapi dia Lebih kecenderungannya Lebih lambat Dan sekilas Kurang lebih Konten kita Di Drip Bag kali ini Harganya murah-murah Kalau kalian pengen Tahu belinya dimana Jangan lupa klik link Tokped nanti di deskripsi Dan Ini bisa dapat Di Tokopedia Juga ada Di Maharaja Coffee Jadi Nantikan konten-konten Kita selanjutnya Dan jangan lupa Main ke Nordic Founders Kalau kalian di Surabaya Sampai jumpa